Eh, ada Mbak Mira, Be. Maaf, ganggu Pak Haji. Kagak, duduklah. Pak Haji mau kemana? Mau ke kamar, ngantuk, Pak. Iya, iya. Duduk, Mbak Mira. Ada apaan, Mbak Mira? Ini, Pak, ada yang mau saya omongin. Apaan? Menurut buku yang Bapak baca, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kalau berbuka puasa itu hanya minum air putih dan beberapa butir makan kurma yang jumlahnya ganjil. Jadi sebaiknya dalam berbuka puasa itu kita menurutkan cara-cara Nabi Muhammad. Iya, kan? Nah, jadi setelah makan kurma... Makan nasi! Solat Maghrib! Makan dulu, sih. Kalau bisa, Pak Uyuy jualannya jangan kolek. Memangnya kenapa? Soalnya saya juga mau jualan kolek, Pak. Ntar kita jadi saingan. Kenapa enggak Mbak Mira aja yang jualannya jangan kolek? Lagian kan juga Mbak Mira biasanya jualannya sebuah. Kan, Pak Uyuy juga biasanya jualan kue. Kalau bulan puasa saya jualan kue bakal buka, itu kurang laku. Makanya saya itu mau jualan kolek. Gimana ya? Gimana kalau kita sekarang aja makan sok buahnya? Eh? Kan mumpung belum puasa? Iya, deh. Nanti aja deh, siangan. Emang kalau sekarang kenapa, Kak? Pak Uyuy aja yang jualan gorengan. Iya, enggak sabar banget, sih. Maaf ya, Mbak. Iya, enggak apa-apa, Pak. Mbak Mira, kalau misalnya Mbak Mira kagak mau jualan sok buah, gimana kalau Mbak Mira itu jualannya gorengan aja? Jualan tahu isi, bakwan, itu kan bulan puasa juga laku. Eh, kalau enggak gini aja. Kok Uyuy aja yang jualan gorengan? Nah, saya jualan kolek. Kagak, ah. Saya temunya jualan kolek. Soalnya kolek itu kalau bulan puasa lebih laku. Ini kayaknya lucu deh. Sebenarnya, sebenarnya. Halo, Bun. Bapak nggak jadi tidur? Siapa mau tidur? Tadi katanya nyantuk mau tidur. Itu cuma alasan doang, Yuy. Gue kagak enak. Masa lu ada tamu, gue mencobok di sini. Eh, eh, Yuy. Tadi si Amera ngapain? Cuma ngobrol-ngobrol aja sama Hana. Iya, Bun. Aku disuruh pulang sama Bunda. Aku pulang, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mi, gimana? Pak Uyuy tetap mau jualan kolek. Oh, nggak mau ngalak, Pak Uyuy-nya. Nggak mau. Abi, Umi, Kak Faiz, Lusnah pamit dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi kata Pak Uyuy, ya mendingan Mbak Mira jualan gorengan aja. Terus, dia-nya gimana? Mbak Mira sih bilangnya iya, Be. Cuman mukanya tuh ya kayak nggak rela begitu, Be. Kenapa lo nggak ngalak aja, Yuy? Lo aja yang jual gorengan. Lo kan lebih ajib kalau bikin gorengan. Lapa lo, Yuy? Jualan kolek itu lebih laku, Be. Bulan puasa. Duruk lo. Kalau lo ngalah, lo bikin senang Amira. Kegak diruginnya, Yuy. Itu perbuatan bahaya, loh. Soal kalau lo jualan kolek lebih laku, itu kan perkiraan lo, Yuy. Rejeki urusan Allah. Bangalang. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton